Intro Apa yang terpikir pertama kali saat mendengar kata LKPD? Uno Melalahkan Ribet Capek Berdasarkan survei dari KPAI, tugas yang diberikan di sekolah dianggap beban. Kami menyebarkan kuisinet ke berbagai provinsi. Didapatkan hasil bahwa LKPD masih ditugaskan manual dan dirasa berat, terlebih pada materi teks biografi. Pemanfaatan gawai dalam pendidikan belum maksimal sehingga siswa banyak terdistraksi pada game online atau sosial media. Padahal, hampir seluruh responden merasa tertarik terhadap pengerjaan tugas berbasis teknologi digital yang praktis. Oleh karena itu, saya Tengku Hamid Darmawan. Saya Muhammad Dinduan. Saya Demi Niri Wadhi. Saya Kerajula Afkar Asra. Representasi Universitas Riau di bawah bimbingan Ibu Elfrin Septianti SPD-MPD dengan bangga mempersembahkan mahakarya inovasi digital pendidikan berjudul Pengembangan LKPD Kurikulum Merdeka berbasis AR Video dan QR Code terintegrasi form timer exercises pada materi teks biografi kelas 10. LKPD berisi 6 tes formatif, 1 tes formatif, dan revest di akhir yang disesuaikan dengan capai pembelajaran teks biografi pada kurikulum mereka. Setiap tes formatif diberikan tes konkret dan IR video salah satu pahlawan yang perlu dianalisis untuk bisa menjawab soal di GIFOM nantinya. Berikut langkah-langkah menggunakan LKPD digital. Pertama, guru memberi LKPD pada siswa, kemudian diminta mengerjakan salah satu tes. Siswa membaca perintah pada LKPD, lalu memindai QR Code untuk memunculkan AR berupa animasi 3D, disertai video biografi pahlawan. Siswa kembali ke halaman utama untuk mengklik tautan GIFOM. Jika terjadi masalah saat memindai, siswa bisa mengetik tautan manual di LKPD. Selanjutnya, siswa diminta mengisi email dan muncul jumlah waktu maksimal pengerjaan. Soal pada GIFOM muncul dengan waktu hitung mundur yang terus berjalan. Siswa harus mengisikan jawaban sebelum waktu hitung mundur habis dan formulir tertutup otomatis. Siswa bisa membaca teks biografi yang sama persis dengan narasi video pada LKPD saat menjawab soal. Nilai akan langsung muncul setelah submit dan bisa dilihat jawaban yang tepat. Pada dashboard guru, bisa dilihat nilai tiap siswa dan sebaran jumlah jawaban benar-salah persoalnya, sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi pembelajaran. Selain tes formatif, di akhir LKPD terdapat tes formatif dan refleksi akhir siswa. LKPD disajikan dalam berbagai bentuk tes dengan pendekatan diskret dan SCL, metode TPS dan latihan, serta strategi kooperatif dan konseptual. Selain interaktif bagi siswa dan praktis bagi guru, LKPD berbasis digital akan mengurangi penggunaan tinta dan kertas karena substansi yang lebih sedikit. Jika memungkinkan, LKPD bisa dimanfaatkan kembali untuk tahun ajaran berikutnya. Tim Universitas Riau, bersinari, berinovasi, berdedikasi.